Intro Ini kan sekarang banyak orang yang lagi heboh banget nonton World Cup ya. Kemarin waktu saya liburan di Berlin juga di pinggir-pinggir jalan. Di setiap mulai jam 6 terus jam 9 malam semuanya rame nonton World Cup. Saya sempat diajak sama adik ipar saya. Terima kasih loh Sandi ngajak aku nonton World Cup di cafe tapi kita duduk di luar. Aku kedinginan karena ternyata di Berlin walaupun lagi summer 11 derajat aja. Jadi aku gini di jam 6 bayangin sore. Sandi kita gak ke dalam aja. Anak-anak juga nonton anak-anak pada seneng. Dan aku gak ngerti kita nonton apa sih saya tuh gak terlalu ngikutin bola. Nah tamu saya berikutnya ini katanya dia hobi banget nonton bola. Malah katanya salah satu impiannya adalah bisa nonton World Cup secara langsung di tempat itu. Kamu pada ikutin nonton bola gak? Nonton juga? Tapi kalau di Indonesia kan saya tanya juga nih sama yang suka nganterin saya setia banget namanya Pak Hussein. Pak Hussein nonton bola? Nonton bu katanya. Tapi baru mulai saya udah ketiduran karena waktunya kan perbedaan waktu. Kalian ketiduran atau nonton sampai pagi? Hah? Cuma nonton gini ya? Yang cewek-cewek gini. Ah gak ada yang cakep. Gak jadi ya? Yang cakep udah banyak yang pulang ya? Oke. Ibnu Jamil ada disini. Selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Walaupun begadang-begadang nonton bola. Walaupun begadang-begadang. Silahkan duduk, silahkan duduk. Terima kasih. Nah, aku tuh gak terlalu ngerti bola. Jadi pas aku dikasih tau nanti ada Ibnu Jamil kita ngomongin bola. Aduh, aku bingung ngomongin bola. Tapi menurutmu siapa yang akan menjadi juaranya? Berarti bicara peluang ya. Oke. Kalau bicara peluang. Serius banget nih. Baiklah Bung. Bing. Oh Bing? Iya kalau Anda manggil saya Bung. Oh kamu Bing? Oh iya bener-bener ya. Atau Bungawati? Boleh. Oke. Baiklah Bung. Jadi menurut Anda bicara soal peluang bagaimana? Jadi kalau peluang sekarang kan mainnya di Brazil. Nah sekarang Brazil juga tuan rumah. Ya kan? Secara otomatis mereka punya motivasi yang ingin membanggakan negaranya sendiri. Pengen menang gitu ya? Pengen menang pasti. Oke. Dan terbukti sih so far Brazil lolos ke babak selanjutnya. Oke. Nah tapi banyak juga nih negara-negara yang memang udah jagoan di ajang-ajang level dunia kayak Jerman. Iya. Dia juga punya peluang yang sama. Iya. Terus bukan tidak mungkin negara-negara yang lain yang gak punya sejarah untuk sepak bola dunia atau piala dunia jadi juara. Chile bisa. Bisa juga. Bisa jadi kuda hitam. Apa Bung? Maksud Anda kuda hitam? Kita berbicara bola atau tentang kebun binatang ini? Saya bingung Bung. Kuda hitam lebih kepada tim kayak underdog gitu yang awalnya gak diunggulin terus tiba-tiba mencuat. Oke jadi itu bisa jadi juga. Tapi kan kemarin aku denger juga ada beberapa, saya sempat denger adik iparku ngobrol sama temennya, saya ada beberapa tim yang sempat gak, they don't make it to the next level pulang. Tapi ada beberapa tim yang loh kok mereka bisa jadi balik ya gitu. Itu sempat ngagetin juga gak buatmu? Atau it's to be expected gitu? Iya gini event-event atau turnamen sekelas piala dunia ini selalu akan menyajikan kejutan-kejutan gitu. Pasti ada kejutan entah itu dari tim-tim yang notabene-nya gak dipandang terus tiba-tiba sekarang udah mulai mencuat. Itu kan artinya sepak bola sudah mulai merata di seluruh dunia. Iya kan sekarang Costa Rica bisa ngalahin Inggris terus juga bisa ada lagi tim yang Al-Zazair sekarang mereka sedang berbenah. Dan yang lebih menyedihkan sekarang Asia nih hampir semuanya tewas pulang kampung semua. Hah itu gimana tuh? Ya berarti sepak bola Asia sekarang lagi ada di bawah. Lagi itu ya? Gitu. Mungkin Asia, kita ikut ini aja nanti. Gimana kalau karambol? Kalau kamu jagoannya siapa? Boleh tau gak jagoan kamu? Jagoan saya udah pulang kampung. Siapa? Inggris. Oh iya Inggris pulang kampung. Jadi kamu kecewa tapi kamu gak stop nonton, tetep nonton ya? Gak tetep nonton. Tapi sekarang lagi jadi cari alternatif jagoan yang lain. Siapa sih apa jagoanmu? Chili kayaknya oke. Chili? Chili. Yang this underdog ini yang kamu bilang si kuda hitam ini. Dia nanti akan kalau gak salah dia akan lawan Brazil. Wah ih bayangin gak yang Chili sama Brazil cakep-cakep yang main. Iya kan? Betul. Yang paling ganteng di Brazil siapa sih di pemain Brazil? Neymar. Oh iya dia kece. Ada Neymar. Nomor berapa? Tapi buat saya sih gak kece ya? Oh iya oke. No problem. Aku tidak menghakimi atau apapun. Aku cuma pengen tau aja karena aku gak nonton bola. Nomor berapa dia? Dia nomor 11. Di Jersey. 11 ya? 11. Oke 11 Neymar. Neymar Junior. Di itu screen capture? Iya. Neymar ya? Neymar ya. Oke. Aku pengen kasih lihat beberapa foto-foto kamu waktu nonton nge-screen capture-screen capture gitu gak sih? Atau ngerekam-ngerekam atau apa gitu? Ngerekam-ngerekam. Oh ngerekam juga? Nonton terakhir nonton di Kiev, Ukraina. Nonton ngerekam. Sempat norak juga sih. Oh sempat posing-posing gitu. Oh berarti udah nonton ya? Ini nih aku pengen kasih lihat ada beberapa orang. Ada beberapa. Kalau ini sih foto-foto boh ini ya. Sebagai bicara-bicandaan. Nyetak gol pertama. Yes. Itu meme-memehan gitu ya. Di saat pertama kali masuk Piala Dunia jadi penentu kemenangan. Suajos. Oh ini yang ini ya? Ini Suarez kemarin yang gigit ya? Gigit kemenitali. Oke. Nyetak gol pertama. Gol bunuh diri Marcelo. Oh my God Timnas Brazil. Supporter warintah Cili tidak pernah mau disebut sebagai supporter Cili-Cilian. Cabe-cabe ya. Itu lucu banget. Ini masih ada lagi. Duluan ya gengs. Ini yang pulang ya? Iya ini yang pulang. Yang pulang. Wow masih ada Australia. Turun-turun. Ini foto kemarin kita lihat. Tahun lalu loh juga ngomong gitu. Tahun depan kita juara dunia. Dia gak terima. Ini Julie Estelle ya? Kayaknya Julie Estelle tahun lalu. Siapa sih Julie Estelle? Iya. Tapi yang paling seru di World Cup yang sekarang menurut kamu apa? Pertandingan yang mana? Ya udah pasti jagoan gue. Pasti jagoan kamu Inggris kemarin. Tapi setelah itu banyak sih. Piala Dunia tuh selalu pertandingannya pasti menarik. Entah itu yang tim-tim yang gak terkenal tiba-tiba atau tim yang tadi bilang underdog. Tiba-tiba lawan tim papan atas. Tiba-tiba tim bawah ini bisa menang. Menang. Menarik banget. Kamu kalau nangkan rame-rame? Sendiri aja sih. Oh gak yang nobar-nobar dimana sambil? Pernah, pernah. Pernah nobar juga. Yang sekarang sendiri aja? Kalau sekarang kan Brazil jam tayangnya kan agak kacau nih. Jam sebelah, jam dua ya? Jam tiga juga ada gitu loh. Kalau misalnya jam tiga pulangnya jam lima gimana? Jadi kamu nonton terus nih selama ada si World Cup ini nonton terus? Ada beberapa yang miss juga sih. Persiapannya apa kalau mau begadang gitu? Persiapannya? Iya maksudnya siang-siang tidur dulu atau tetap kerja terus nonton aja gitu? Nonton aja. Kurang tidur dong jadi? Dikit ya. Nanti kan kerjaan bisa nyolong-nyolong tidur. Oh justru di kerjaan tidur gak masalah. Jangan sampai ketinggalan World Cup gitu ya. Dan Alhamdulillah sih kan sekarang lagi bikin film. Nah filmnya tentang bola. Terus juga sutradaranya nih Andi Bahtiar Yusuf juga dia hobi banget sama bola. Jadi kalau pas kita kemarin syuting di Jogja. Eh ayo nih udah mau jam sepuluh nih jangan lupa nih ntar setelah li lawan apa kita jangan sampai ketinggalan. Oh jadi syuting nonton juga? Ini apa? Film apa ini? Kapan ininya? Film bola. Film bola. Tentang timnas U19. Oke kamu sebagai? Saya sebagai salah satu staf pelatih. Oke dan kapan? Timnas U19 kan prestasinya sangat ini ya apa namanya? Mencuri perhatian banget ya di akhir-akhir ini. Terus siapa yang gak kenal Evan Dimas sekarang? Siapa yang gak kenal Indra Safri? Nah gimana caranya sih mereka tuh bisa bertemu terus bisa mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia, di pentas Asia. Dan sekarang mereka akan berlagak, sebentar lagi akan berlagak di level Asia. Dan bukan tidak mungkin kalau misalnya mereka dapat empat besar aja kita bisa Indonesia menuju piala dunia U20. Wow yes. Kita doain bersama-sama. Bismillah kita doain bersama. Jadi mereka ini pemain-pemainnya juga ada di film itu? Enggak. Kalau yang mainnya sih tetap aktor-aktornya lah. Aktor-aktor. Kalau pemain timnas U19-nya mereka kan lagi fokus latihan untuk mempersiapkan piala Asia nanti. Oke. Tapi ini based on true story. Jadi dari bukunya Indra Safri kita bikin film. Oke. Tapi kalian ngintip-ngintip mereka latihan gak untuk proses? Oh ngintip, boleh ngintip juga untuk bikin film ini. Kapan rilisnya film ini? Insya Allah September. September. September itu akan seperti apa ya berkaitan dengan piala Asia nanti. Oke. Timnas U19 akan main. Semoga ini bisa jadi motivasi juga buat mereka. Ini nambah hype-nya juga ya. Oke kita tunggu September. Filmnya keluar September. Tapi besok ulang tahun Sarasan yang pertama kamu datang dong. Terima kasih Ibnu Jamil. Besok itu kita mulainya bukan jam 7 tapi jam 6.30 sampai jam 8 malam. Dan jangan lupa kirim greeting kompetisi. Greeting yang paling unik. Ada kompetisinya lewat Twitter. Ada hadiahnya nanti. Boleh ikutin? Bisa video. Boleh banget. Boleh video, boleh gambar, boleh apa. Pokoknya foto paling unik. Udah pernah dapet kaos ini? Belum. Aduh beruntung sekali. Ini hari keberuntunganmu. Terima kasih semua yang nonton. Jangan lupa kita ketemu besok anniversary yang pertama. Ibnu Jamil. Terima kasih. Terima kasih. Good night. Ketemu besok ya. Aku mau.